Korban dari pengemudi mobil berplat dinas TNI palsu dan mengaku adik seorang jenderal TNI di Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu akhirnya membuat laporan polisi ke Bares Krimpolri. Inilah video viral yang memperlihatkan cek cok antara dua pengendara mobil yang terjadi di kilometer 57 ruas Tol Jakarta Cikampek pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 lalu. Dalam video tersebut terlihat salah satu pengendara tak terima lantaran mobilnya ditabrak oleh sebuah mobil Fortuner bernopol dinas TNI pada saat antre masuk res area yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pada saat cek cok antara keduanya terjadi pengendara mobil berplat dinas TNI tersebut mengaku bahwa dirinya adalah adik seorang jenderal TNI. Setelah keributan terjadi pengendara berplat dinas TNI tersebut menabrak mundur mobil pelapor sehingga mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Usai insiden tersebut pelaku langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Tak terima dengan hal tersebut pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu akhirnya melaporkan peristiwa itu ke Bares Krimpolri selasa petang. Dan akhirnya nyerempet mobil kami gitu kan. Dan karena saya merasa nyerempet ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa misalnya nyerempet. Tapi ya itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nampak peruntang, kamu yang nampak peruntang, gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya benar. Saya ada di jalur untuk country masuk res area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja itu sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu urjan, kita semua tahu. Nah terus akhirnya setelah itu udah dia maju ke depan mobil saya. Di area mendadak saya kira kita mau turun, ngomong baik-baik gitu kan. Tapi ternyata dia malah nabrak mobil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.